Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukes Ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyok Edukes Nah Sobat, pada kesempatan kali ini Saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Edukes Yaitu Ibu Widi Pratiwi Nah ini beliau bertanya Dok, daging sapi apakah membuat gula darah naik? Nah Sobat, ini masih sering ya saya temui Penderita diabetes yang takut makan daging Nah mereka beralasan bahwasannya Makan daging ini bisa meningkatkan kadar gula darah Penderita diabetes, entah itu daging sapi Entah itu daging ayam Daging ikan, ikan laut atau ikan sungai Nah kemudian ada juga yang juga saya temui Yaitu penderita diabetes yang makan daging sangat banyak Tapi tidak mau makan nasi Nah mereka beralasan bahwasannya Dengan makan daging saja ya Tidak makan nasi atau makanan yang berkarbohidrat Ini bisa membantu untuk mengontrol kadar gula darah Bahkan bisa menyembuhkan penyakit diabetesnya Nah Sobat, mungkin Anda bertanya-tanya Dari kedua pendapat ini Mana yang lebih tepat? Nah untuk itu Anda simak penjelasan yang akan saya sampaikan berikut ini Nah Sobat, daging ini adalah bahan makanan yang tinggi kandungan protein Di mana protein ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita Seperti membuat sel tubuh yang baru Menggantikan sel-sel tubuh yang telah rusak Kemudian membentuk sistem kekebalan tubuh Bahan pembekuan darah Membentuk berbagai hormon Termasuk hormon insulin yang dibutuhkan oleh penderita diabetes Dan lain-lain Jadi sebenarnya daging ini tidak berpengaruh secara langsung Pada gula darah penderita diabetes Sehingga kurang tepat Bila penderita diabetes tidak mau makan daging sama sekali Baik itu daging ayam, daging sapi, daging kambing, atau daging ikan Dengan alasan daging ini bisa menyebabkan kadar gula darahnya naik Nah padahal kurang mengkonsumsi daging Ini tentunya akan membuat tubuh penderita diabetes Jadi kekurangan protein Sehingga tubuhnya menjadi tidak sehat Dan mudah sakit-sakitan Namun mengkonsumsi daging secara berlebihan Nah ini juga tidak baik bagi penderita diabetes Karena sekitar 50-60% protein yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan Ini akan dirubah menjadi glukosa darah Melalui proses glukoneogenesis Sehingga hal ini juga bisa meningkatkan kadar gula darah penderita diabetes Selain itu, makan makanan tinggi protein secara berlebihan setiap hari Nah ini akan membuat ginjal bekerja lebih keras untuk membuang protein ini melalui urin Nah tentunya hal ini bisa meningkatkan resiko terjadinya kerusakan ginjal pada penderita diabetes Nah sobat, kesimpulannya penderita diabetes ini boleh mengkonsumsi daging Baik itu daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging ikan Namun tentunya jumlahnya harus dibatasi Nah mungkin Anda kemudian bertanya-tanya Berapa batas aman konsumsi daging sapi atau daging lainnya dalam satu hari Nah bila Anda ingin tahu jawabnya Tunggu di video saya yang selanjutnya Karena pada video tersebut akan saya coba jelaskan secara rinci Berapa batas aman penderita diabetes bisa mengkonsumsi daging dalam satu hari Nah sobat, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh